Intro Halo Sobat Youtuber Kembali lagi di channel saya dengan nama saya sendiri Dan kali ini membahas aktor mandarin lagi nih guys Tapi bukan aktor tokoh utama dalam trilogi Raja Wali ya Tapi salah satu aktor yang sangat tampan dan imut Yang ketampanannya telah menghiasi layar kaca Indonesia di era 90an Kalau sekarang paling banyak dihiasi para K-pop Korea Beda dengan era 90an Yang paling banyak dihiasi dengan artis-artis mandarin populer Itu juga dikarenakan di era 90an Layar kaca banyak lihiasi film maupun serial mandarin Baik itu China, Taiwan maupun Hong Kong Jadi tidak heran para remaja era 90an Mengidolakan artis-artis mandarin era 90an Yang hingga saat ini karya-karya mereka masih tetap berjalan Bahkan sudah menjadi legenda yang tak tergantikan Aktor tampan satu ini bernama Aaron Kok Seorang aktor, penyanyi dan juga penari Kelahiran Hong Kong pada tanggal 26 Oktober tahun 1965 Melihat tahun lahirnya tentu saja saat ini Aaron sudah tidak muda lagi nih guys Oktober nanti sudah menginjak usia 57 tahun Namun tentu saja persona ketampanannya masih belum pudar Dan masih aktif di dunia hiburan hingga saat ini Aaron merupakan aktor Asia yang multi-talenta Karirnya di dunia hiburan sangat gemilang dengan segudang prestasi Di dunia musik pop Hong Kong Aaron dijuluki Four Heavenly Kings Sukses merilis lebih dari 30 album studio Dalam bahasa kanton dan mandarin Serta aksi menarinya yang sangat keren Terinspirasi oleh almarhum penyanyi Michael Jackson Sehingga dijuluki God of Dance di atas panggung Aaron berasal dari keluarga pengusaha Ritel Amas kecil Setelah lulus sekolah menengah Ia langsung bekerja di sebuah perusahaan perhiasan Namun di tahun 1984 Ia dipecat di saat usianya masih 19 tahun Karena cuti sakit berkepanjangan Karena sudah ada sang kakak yang meneruskan usaha keluarga Aaron memutuskan untuk masuk dunia hiburan Dan mengikuti kursus pelatihan penari di TVB Dimana bakat menarinya langsung diakui Dan akhirnya sukses tampil di video klip musik Dan variety show penyanyi lain Di tahun 1987 Aaron kemudian lanjut ke kursus bakat akting Dan kemudian berhasil menjadi aktor televisi Dimana ia memulai bakat aktingnya Dengan bermain sebagai pemeran pendukung Dalam drama TVB Dan di tahun 1990 Lanjut sebagai model iklan sepeda motor di Taiwan Dan tidak disangka-sangka Iklan tersebut membuatnya populer secara instan Dan menjadi idola gadis-gadis Taiwan Berkat kepopulerannya Aaron langsung memulai karir musiknya Dengan membuat 3 album mandarin pop Termasuk lagunya yang terkenal berjudul Loving You Forever Sukses di Taiwan Kemudian kembali lagi ke Hong Kong Dan kembali lagi merilis album kanton pop Dan tidak perlu lagi menunggu lama Aaron akhirnya mencapai puncak popularitasnya Dan menjadi salah satu bintang pop Paling terkenal di Hong Kong dan Asia Dan sukses memenangkan penghargaan Top 10 Gold Jet Solid Dan RTHK tahun 1991 Di dunia internasional sendiri Aaron sukses berkolaborasi dengan Janet Jackson Bertajuk International Ask for More Sebagai bagian dari single promosi kampanye iklan Pepsi Untuk prestasi tarinya juga Aaron telah memenangkan 10 penghargaan di Hong Kong Keahlianya dalam menari Diimbangi dengan penampilannya yang epic di atas panggung Dan pada November 2007 Aaron mengadakan konser berjudul Arongkok The Show Real Life Yang bertempat di Hong Kong Collision Dan pada Februari tahun 2008 Kembali lagi mengadakan konser Arongkok The Show Real Extension Live Di Hong Kong Asia World Arena Dengan panggung terbesar Dan mencetak sejarah baru Untuk konser penyanyi terbesar Dalam jenis Book of World Records Next, dunia seni peran Atau acting Dimulai dari pemeran pendukung Pada tahun 1987 Dalam drama WCTVB Junhis Khan Kemudian di tahun 1991 Akhirnya dipercayakan sebagai tokoh utama Dalam drama Man From Guangdong Yang menceritakan tentang kisah Leong Khan Yang diperangkan oleh Arongkok Putra dari seniman bela diri terkenal Leong Fung Yang merupakan murid favorit tokoh Pahlawan rakyat Wong Fei Hung Yang berlatar pada era 1940-an hingga 70-an Namun karena padatnya jadwal menyanyi Dibanding drama Arong lebih banyak menerima job film Yang tentunya tidak memakan banyak waktu Dan drama terakhir yang ia bintangi Menjadi cameo di drama modern Berjudul Sunset Heartbeat Di tahun 2004 Debut film pertamanya Dimulai pada tahun 1989 Dan langsung dipercayakan sebagai tokoh utama Dalam film action modern Berjudul Close Escape Yang berduet bareng dengan aktor Max Mock Dan Michael Mew Dan di tahun 2017 Akhirnya Aaron menikah dengan model Cina Moka Feng Dan memiliki dua orang anak perempuan Sepak terjangnya di dunia akting Selama bertahun-tahun Akhirnya membuahkan hasil Dan di tahun 2005 Berhasil memenangkan penghargaan pertamanya Dalam dunia akting sebagai best actor Dalam ajang Golden Horse Awards ke-42 Dalam film action modern Berjudul Divergence Dan di tahun 2006 Kembali lagi diajang yang sama Dalam penghargaan best actor Dalam film keluarga After This Hour Exile Di tahun 2022 Aaron bergabung dalam seri ketiga Film action modern Berjudul The White Storm 3 Yang sebelumnya diperangkan oleh Nick Chung dan Andy Lau Dan berkolaborasi dengan Pemen lama Louis Coe dan Shane Lau Di era 90-an Akter yang juga mengoleksi mobil mewah ini Selain tampan Aaron juga terkenal dengan Gaya rambutnya belahan tengah Atau biasa disebut poni lempar Dan banyak sekali ditiru Oleh remaja-remaja era 90-an Dan sebagai ikon mode Di dunia showbiz Namun seiring berjalannya waktu Tentu saja Aaron sering mengubah Gaya rambutnya Mengikuti perkembangan zaman Di Indonesia sendiri Meskipun sudah menjadi aktor populer Namun hanya sedikit karya-karyanya Yang tayang di Indonesia Beberapa diantaranya sangat hits Pertama Film action komedi modern Tahun 1992 Berjudul Game Boy Kids Berkolaborasi dengan Andy Lau Sebagai tokoh utama Dan Aaron Kok berperan sebagai Chung Tangan kanan dari bos mafia triad Yang berbasis di Hong Kong Bercerita tentang pemimpin mafia triad Yang sakit parah Dan memanggil putranya Wong yang diperankan oleh Andy Lau Untuk mengambil alih posisinya Sebelum ia meninggal Dan menugaskan Chung Untuk menjemput Wong ke bandara Namun sayangnya Chung dan yang lainnya Tidak menyadari Kalau Wong yang ia jemput di bandara Bukanlah Wong yang sebenarnya Melainkan orang lain Yang punya wajah yang mirip Dengan wajah Wong Namun beda karakter Orang tersebut Bernama Yip Siman Seorang prea dewasa Namun bermental 5 tahun Namun terlepas dari kondisi mentalnya Yip merupakan pembelajar yang cepat Dan berhati baik Sedang yang asli Bertubuh pendek Dan memiliki sifat jahat Kedua adalah Future Cups Pada tahun 1993 Film action komedi fantasi Adaptasi game Strict Factor Dengan pemain bertabur Bintang-bintang terkenal Selain Arong Kok Ada Andi Lau Jackie Chun Chin Miao Diki Chun Ekin Chen Dan Simon Yam Film yang berlatar Pada tahun 2043 Yang menceritakan Tentang kelompok penjahat degeneral Yang dijatuhi hukuman penjara Oleh hakim Untuk itu Pelayan degeneral Melakukan perjalanan Ke masa lalu Pada tahun 1993 Untuk melakukan Misi pembunuhan Terhadap hakim Agar tidak memiliki Kesempatan untuk menjabat Namun Rencana mereka Tercium oleh polisi Masa depan Dan direktur polisi Menugaskan mereka Untuk menyusul Ke masa lalu Untuk melindungi Sang hakim Sesampainya Di tahun 1993 Para polisi Mendarat di belakang rumah Siswa sekolah menengah Berusia 20 tahun Bernama Tai Hung Dan membantu mereka Untuk bersembunyi Dan tinggal di rumahnya Dan dalam penyamaran Ada yang menyamar Jadi anak sekolah Dan guru Serta pelayan Tai Hung Untuk melindungi Tai Hung Dari pengganggu sekolah Yang jahat Yang ternyata Masa lalu Hakim tersebut Adalah Tai Hung sendiri Sampai akhirnya Dihadapkan pada Pertempuran besar Antara degeneral Dengan polisi Masa depan Dan tentu saja Berakhir happy ending Ketiga adalah The Storm Raider Film laga fantasi Tahun 1998 Yang serisnya juga Tayang di Indonesia Berjudul Pendekar Awan dan Angin Sebuah film adaptasi Manga Fung Wang Wind and Cloud Atau Awan dan Angin Yang dibintangi oleh Ekin Chen sebagai Niafeng Pendekar Awan Dan Orong Kok Sebagai Pucingin Pendekar Angin Mereka diangkat Menjadi murid Xiong Ba Yang merupakan Pemimpin Tian Xia Hui Karena bukan tanpa alasan Xiong Ba percaya Pada Ramalan Buda Tanah Yang berbunyi Ikan mas asalnya Dari kolam Bertemu awan dan angin Menjadi naga di langit Dan ternyata Benar adanya Niafeng dan Fucingin Banyak membantu Xiong Ba Untuk menguasai Dunia Persilatan Namun Ramalan akhir Buda Tanah berbunyi Xiong Ba akan hancur Oleh kedua murid tersebut Karena itu Xiong Ba berusaha Menyingkirkan Niafeng dan Fucingin Kemudian terakhir Keempat adalah Sekuel dari The Storm Rider Yaitu The Storm Warrior Dan kali ini Didasarkan pada Kisah invasi Jepang Seorang panglima perang Yang kejam Dengan melakukan misi Menguasai negeri Cina Bernama Juet Mausan Dan ingin menangkap Semua pendekar Yang bisa mengancam Niatnya Namun sayangnya Fucingin dan Niafeng Tidak bisa melawan Kekuatan Juet Mausan Dan memilih Untuk melarikan diri Di tengah keputus asaan Dan penuh dendam Niafeng berniat Untuk mempelajari Ilmu hitam Dengan harapan Bisa mendapatkan Kekuatan dengan Cara instan Dan belakangan Diketahui Sebenarnya Juet Mausan Mengincar barang Yang tersimpan Di bawah istana Kekaisaran Cina Dan jika memilikinya Cina bakal jatuh Ke tangan Jue Mausan Untuk itu Niafeng dan Fucingin Berusaha mati-matian Agar barang tersebut Tidak sampai Ke tangan yang salah Itulah sekilas Kisah beberapa Film arongkok Yang tayang di Indonesia Kita bisa nostalgia Kembali Melihat aksi-aksi Arongkok Dalam film Meski hanya Beberapa saja Yang terkenal Bisa tayang di Indonesia Dan sekarang ini Stasiun TV Indosior Sedang menayangkan Film-film laga Asia Setiap malam Baik yang jadul Maupun yang terbaru Namun sayangnya Belum ada satupun Film-film Aron yang tayang Kecuali The Storm Warrior Yang infonya Indosior akan Menayangkannya kembali Dan semoga saja Film-film lainnya Juga menyusul Agar kaum milenial Bisa juga melihat Aksi aktor tampan Arongkok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!